Hai Kak Remen Halo Mau diceritain lagi dong Kak soal SBN Oke boleh, tapi sebelumnya Kemarin tuh aku udah sempet nanya-nanya ke temen-temen Yang udah pernah investasi di SBN Kita cek dulu yuk videonya Halo Jangan tegang ya Boleh nanya-nanya dulu dikit ya, boleh Boleh kenalin diri kalian dulu Kenalin gue Yosa Umur 29 tahun Posisi disini sebagai performance marketing Nama Sabdawal Saat ini posisinya sebagai SEO specialist Aku Elizabeth, aku karyawan swasta Aku Pebi Aku sebagai marketer Di salah satu fintech Nama gue Ivan Baskoro Usia saat ini 29 tahun Kerjaan sebagai product manager Nah, mau nanya-nanya nih soal SBN Menurut kalian, SBN itu sebenarnya apa sih? Yang aku tau ya SBN itu yang pasti dia salah satu Instrumen investasi Yang diterbitkan oleh pemerintah Surat berharga negara SBN sendiri sih produk investasi dari negara yang aku tau Itu merupakan surat berharga yang pemerintah itu terbitkan Untuk kebutuhan negara gitu Jadi bentuknya seperti surat hutang Yang masyarakat kita bisa beli sebagai investasi Kalian pernah beli atau investasi di SBN? Belum sih sebelumnya? Udah pernah 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 mas? Sebelumnya pernah Pernah, baru sekali Mas inget gak seri SBN apa yang dulu dibeli dan imbal hasilnya berapa? Dulu beli seri SBN yang ORI 017 Aduh, tahun 017 dengan imbal hasil di sekitar 6,4% Dulu beli tahun di 2020 itu suku keritel 13 Imbal hasil ya? Eh, 6,05% Suku keritel 13, 6,05% Ya waktu dulu awal-awal itu di SBN 004 Dengan imbal hasil kurang lebih di 8% ORI 15 Sekitar 8,25% per tahun Nah, sekarang boleh tau gak Kenapa sih kalian tertarik untuk investasi di SBN? Nah, awalnya itu kan memang gak tau jenis investasi ini Kemudian karena penasaran nyoba Ternyata setelah diulik lebih jauh Ada banyak nih keunggulannya Nah, salah satunya itu Bisa dibilang SBN itu adalah investasi yang bebas resiko Karena pengembalian pokok dan kuponnya udah dijamin sama undang-undang Selain itu juga sih modal minimalnya itu cuma 1 juta Jadi gampang lah buat investasi di sini gitu Kalau aku sih motivasinya karena SBN ini aman ya Dia aman, terus juga resikonya kecil Resiko gagal bayarnya kecil gitu Dan juga itu resmi dikeluarkan oleh pemerintah Tertariknya itu mungkin di awal Emang ingin diversifikasi portfolio Karena sebelumnya belum pernah untuk SBN Lalu kalau untuk keunggulan Bisa dibilang karena dikeluarkan oleh negara Jadi untuk faktor keamanan bagi para investornya Lebih dijamin Karena apabila perekonomian negara sedang turun Kita sebagai masyarakat bisa mendapat Pone yang tetap karena skemanya fixed rate Soalnya kalau dibandingin sama Mungkin bunga-bunga di bank itu sekarang sekitar 3% Kemudian kalau kita lihat inflasinya juga itu Kan kita sekarang di 5-6% Jadi aku dengan 8% itu kita udah bisa mengalahkan inflasi Yang pertama sih memang Bentuk dari diversifikasi portfolio sih Yang kedua sebagai bentuk kontribusi kita juga untuk negara Nah menurut kalian apakah kedepannya investasi di SBN itu masih menjanjikan di masa depan? Menjanjikan harusnya iya ya Maksudnya selama pemerintah masih punya proyek untuk pembangunan negeri Harusnya SBN masih akan tetap ada Masih? Tentu menjanjikan ya Karena memang imba hasilnya juga lebih tinggi daripada deposito sih Sangat sih gitu karena tetap bagaimanapun aku melihat SBN masih lebih baik daripada deposito Ya pasti lah ya Kalau kita lihat dari selama pandemi ini Kalau melihat tren suku bunga simpanan itu selalu turun mas Jadi 6% 4% kalau sekarang itu ada di angka 3,5% kalau nggak salah Dan karakteristik SBN ini ketika diterbitkan itu selalu di atas suku bunga simpanan Jadi SBN ini bakalan tetap jadi investasi yang menarik Mungkin nggak sih pemerintah nggak bisa bayar kupon ataupun pokok dari SBN? Mungkin kecil resikonya ya Tetap ada kemungkinan tapi kecil Semainya hampir nggak pernah sih ya gitu Karena dari pemerintah sendiri itu kan memang mereka sistemnya itu adalah akan mencetak uang kembali gitu Kalau disuruh pilih lebih pilih investasi deposito atau di SBN? SBN dong SBN SBN? SBN mungkin ya SBN tentunya Yang terakhir apa pesan kalian buat para anak muda biar berani investasi di SBN seperti kalian? Mulai aja dulu sedini mungkin karena teman terbaik dari sebuah investasi adalah waktu Investasi di SBN itu tanpa resiko sama sekali Karena pokok dan kuponnya itu dibalikan buat kita dan dijamin oleh undang-undang Terus juga dengan kita berinvestasi di SBN artinya kita ikut membangun negeri Uang dari SBN itu akan digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur Mungkin bahkan untuk anak muda yang masih lebih takut untuk investasi SBN ini merupakan salah satu pilihan yang paling aman gitu Karena seperti tadi kayak hampir nggak mungkin gagal bayar dari pemerintah Kemudian mungkin kalau teman-teman yang masih takut-takut nih kalau investasi ada fluktuasi Nah kalau di SBN ini hampir selalu lebih stabil dan juga di akhir periode pun Uang pokok yang kita bayarkan itu akan kembali seperti awal gitu Kalau dari aku ya untuk anak muda yang udah mulai yang udah berpenghasilan Coba untuk diversifikasi asetnya salah satunya ke SBN ini Terus juga teman-teman bisa apa yang namanya berkontribusi lah buat negara Dengan salah satu caranya berinvestasi di SBN Jadi mungkin jangan takut buat investasi dan diversifikasi portfolio kalian sih Dari yang mulai low risk sampai high risk sudah Oke terima kasih Udah tau belum kalau Bibit bakal jual SBN? Nah gimana? Udah liat kan? Ternyata banyak kok orang-orang di sekitar kita yang udah pernah investasi di SBN Nah nextnya kita coba bakal bahas lebih dalam soal ORI21 ya Oke Kak Halo teman Bibit Di tahun 2022 ini Bibit dipercaya oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Untuk menjadi mitra distribusi penjualan SBN Nah nanti di tanggal 24 Januari sampai dengan 17 Februari 2022 Kamu udah bisa nih beli SBN seri pertama yang diterbitin pemerintah yaitu ORI21 di Bibit Jadi catat tanggalnya dan beli SBN di Bibit ya Oh iya satu lagi nih Jangan lupa juga untuk pantengin Instagram dan Youtube Bibit Biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya Bye Biar